Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia, Kulit Sehat with Dokla. Di era new normal ini, kita sering sekali menggunakan gadget. Kita cari hiburan lewat handphone, lewat gadget atau lewat laptop. Kemudian kita cari informasi juga lewat gadget. Sekolah pun sekarang juga lewat gadget atau lewat online. Sekarang kita menggunakan alat bantuan itu dengan headset atau earphone. Nah, sekarang kita mau bahas nih, aman nggak sih pakai earphone itu? Ngomongin tentang keamanan earphone atau headphone, Sekarang ada tamu nih, dokter spesialis telinga hidung Tenggorokan, dokter THT. Nah, ini saya ada teman nih, namanya Mbak Iryana. Coba Mbak, dikenalin dulu Mbak namanya. Saya Dr. Iryana Maharani, SPTHT KL, konsultan. Saya kebetulan kerjanya sama tempatnya. Dr. Lala, di Saifu Anwar. Di Saifu Anwar. Bu dosen juga. Bu dosen juga, Alhamdulillah. Jadi, terima kasih Dr. Lala undang-undang saya hari ini. Ya, sama-sama. Jadi, kita mau bahas tuntas nih tentang kesehatan telinga, Mbak. Jadi, nanti kalau di kulit itu, penggunaan headset atau headphone. Nah, oh iya, aku punya ini sih. Contoh-contohnya nih. Ini kita nggak bahas mereknya ya, tapi saya punya, ada beberapa bentuk sih. Ada yang gini, ada yang gini kan. Gini dipakai gini, terus kemudian ada yang kecil, yang cuman apa namanya, kecil gini ya, dicantolin gini. Kemudian ada yang, ada juga yang dicantolin di belakang gini. Kalau di dalam THT nih, Mbak, di telinga hidung tenggorokan, sebenarnya yang aman tuh berapa jam sih kita, apa namanya, dengerin pakai handphone atau headset. Mungkin dokter Iriana boleh jelasin, ini ada, waduh ini ya, makasih sekali loh ini, ada miniatur telinga. Jadi, biar kita tahu suara datang ke telinga kita, ini gimana sih gitu. Dijelasin dong, Mbak, biar ngerti. Jadi, kalau kita bicara tentang telinga, kita pertama perlu membahas tentang bagian-bagian dulu dari telinga. Jadi, telinga itu ada beberapa bagian, yang pertama adalah telinga luar. Jadi, dari depan gendang telinga sampai ke daun telinga, kita sebut sebagai telinga luar. Kemudian, ada telinga tengah, jadi dari balik gendang telinga sampai ke promontorium. Jadi, tulang di depannya koklea, kita sebut promontorium, nah itu telinga tengah. Kemudian, alat pendengaran sesungguhnya, yaitu koklea, itu ada di bagian telinga dalam. Jadi, kalau kita mendengar suara, jadi ada suara masuk, nanti akan dikumpulkan oleh daun telinga. Kemudian, diarahkan ke arah gendang telinga. Ini gendang ya? Ini gendang, ceritanya gendang. Oh, gendang. Jadi, nanti gendang telinganya akan bergetar, kemudian menggetarkan osikel. Jadi, di sini adalah tulang-tulang yang paling kecil di badan kita. Dia akan bergetar, kemudian mengetarkan membran kecil ya. Di promontorium, kemudian akan menggerakkan, kita sebut stereosilia. Jadi, ada rambut-rambut kecil lebih. Rambut-rambut di sini ya? Kecil sekali. Jadi, dia akan bergetar dan mengubah suara menjadi energi listrik, kemudian diarahkan ke otak. Jadi, kita bisa mendengar suara. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang aman ya penggunaan headset. Bantu lah, headset. Headset atau earphone. Jadi, karena memang Allah itu sudah mengatur ya. Jadi, ada jarak aman. Oke. Pada prinsipnya, semakin dekat jarak sumber suara dengan genang telinga, artinya impact-nya akan semakin besar. Oh, ya berarti emang kalau ngagetin atau teriak itu sebenarnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu, jangan suka teriak-teriak. Karena intensitasnya tinggi, kemudian jaraknya juga dekat. Jadi, kalau mau aman, sebenarnya lebih baik yang ada di luar dari daun telinga. Jadi, memang mempertahankan fungsi dari daun telinga, yaitu dia mengumpulkan suara, kemudian diarahkan ke genang telinga ya. Biar nggak sakit ya, dokter. Biar nggak sakit. Oke, oke. Terus, kalau tentang berapa lama amannya, jadi sebenarnya yang disarankan kita pakai sesedikit mungkin. Jadi, lebih sedikit lebih baik. Karena semakin sering kita terpapar dengan suara keras, telinga kita menjadi tidak sensitif. Lama-lama menjadi rusak permanen gitu. Oh, bisa rusak permanen ya? Bisa rusak permanen. Yang suka dengerin musik keras-keras, pakai headset, hati-hati juga tuh. Nah, jadi kita rata-rata ya, pokoknya tidak boleh dari 60 desibel. 60 desibel, kalau kita ngomong gini berapa desibel sih, mbak? 60 desibel. 60 ya, berarti yang halo, gitu deh, 60 ya. Jadi, yang aman itu antara 60 sampai 85 desibel. Nah, kalau seperti itu, kurang dari 85 desibel, itu bisa sampai 8 jam per hari. Oh, 8 jam. Oh, oke. Berarti kita zoom itu masih aman ya? Masih aman. Karena itu masih 2 jam, 1 jam. Oh, oke. 8 jam ya? 8 jam. Dan kekerasannya itu bisa kita atur. Kalau ada di handphone itu ada yang bisa mengatur kekerasan suaranya. Jadi, bisa diatur supaya tidak melebihi 85 desibel. Karena headphone itu bisa mencapai 110 desibel. 110 ya? Sampai 110 desibel. Jadi, kita bisa diatur. Jadi, dijaga jangan sampai keterusan ditinggiin terus kekerasannya. Nah, terus kalau di kulit nih, mbak. Kalau spesialis, disini kan area-area seburo ya. Artinya area-area yang gampang alergi, yang menghasilkan minyak yang banyak. Biasanya kalau kita pakai headset gini, terus kemudian, kan ini lama nih. Terus kemudian ada keringat di situ, terus bakterinya itu terjebak gitu di sini. Terus nanti kita bisa dermatitis kontak. Kalau di kesehatan kulit sih, ini kalau pakai yang seperti ini, biasanya kita bisa dermatitis kontak. Atau bisa kita alergi dengan karetnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita pakai yang kecil, kita pakai yang kecil itu asalkan kita bersihkan dengan alkohol, atau dan kita nggak letakkan sembarangan, itu lebih baik. Apa? Tidak bikin dermatitis kontak gitu. Terus, kalau di THT gimana, mbak? Lebih aman yang kecil atau yang gede? Pada prinsipnya sih kalau soal ukuran nggak ada masalah. Yang penting tidak terlalu kenceng. Tidak terlalu kepat? Tidak betul, tidak terlalu menekan. Karena daun telinga ini kan juga ada lekukan-lekukannya. Kalau kita pakai terlalu, ditekan terlalu lama, nanti dia ada penyakit namanya otematum ya. Otematum? Otematum, jadi dia bentuknya bisa permanen rusak gitu. Jadi yang penting kalau dari sisi daun telinga itu. Rajin dibersihkan juga ya, jangan terlalu ketat, terus kemudian jangan terlalu lama, terus rajin dibersihkan. Terus kalau di kulit itu juga bisa kayak ada jerawat ya, namanya folikulitis. Jadi kan dokter Iryana jelaskan kalau di anatomi telinga ada rambut-rambut juga ya tadi ya. Memang kan kalau misalnya ada itu, dia bisa ada kayak jerawat gitu, kecil. Dan itu sakit sekali, saya pengalaman soalnya dok. Jadi saya kalau misalnya lari pagi itu saya pakai headset, terus selama-kelamaan itu saya boronya keluar, jadi gatel. Terus kemudian saya garuk, kemudian timbul itu jerawat, kemudian kayak bisul gitu besar. Jadi itu sakit sekali. Nah itu kalau di THT gimana dokter Iryana? Kalau kita sih, kita sebutannya itu kalau di liang telinga namanya otitis eksternal ya, bisul. Otitis eksternal. Iya betul, jadi bisul di liang telinga. Nah itu memang terutama beresiko kalau kita pakai headset yang diselipkan di liang telinga, kan modalnya macam-macam ya. Itu senangan saya tuh. Nah itu kalau sampai diselipkan ke dalam liang telinga dan kebetulan ada perlukaan, nah itu memang resikonya menjadi lebih besar. Tapi bisa kita kecilkan resiko itu dengan cara kita bersihkan ya. Kita bersihkan ya. Jangan kena kuku. Iya, jangan kena kuku. Oh berarti prinsipnya kalau di THT itu bolehlah semua. Yang penting dibersihkan, terus jangan terlalu ketat juga. Terus kemudian 8 jam lah ya. Betul, diperhatikan lebih baik kita berinvestasi beli headset yang bagus. Jadi ada beberapa headset yang memang bisa mengecilkan suara dari luar. Jadi ada peredam ya? Betul, jadi ada sound cancellation. Sound cancellation, jadi dia bisa mengecilkan suara dari luar sehingga apa yang mau kita dengar betul-betul bisa fokus. Jadi kita tidak berusaha memperbesar volume supaya kita bisa mendengar dengan lebih jelas. Oke. Jadi lebih baik kita, ya tentu saja harganya lebih mahal. Ya, lebih baik kita berinvestasi beli headset yang bagus daripada kehilangan pendengaran. Dengar kita kerusak ya. Tuh, dengarkan. Gini dokter Iriana, sekarang kapan sih kita tahu bahwa, aduh pendengaran kita nih udah bermasalah nih, saya harus ke dokter nih. Ini gimana, mana tandanya? Ya, kita bisa tahu bahwa pendengaran kita mulai bermasalah kalau, satu, misalnya kita sering mendengar suara berdenging. Jadi bunyi nging, lebih dari lima menit. Nah, itu berarti sudah ada tanda-tanda awal. Kemudian telinga terasa penuh. Atau kemudian pendengaran juga saat orang bicara kita tidak bisa menangkap dengan jelas. Kemudian mungkin orang lain yang lebih memperhatikan ya, kalau kita lagi nyetel TV atau nyetel radio, lama-lama kok kita naikkan volumenya karena nggak kedengeran, sementara buat orang lain udah keras banget gitu. Nah, itu jadi, itu kita bisa boleh tahu bahwa itu sudah ada tanda-tanda gangguan pendengaran. Nah, kalau kita sudah menemukan tanda-tanda itu, yang bisa kita lakukan pertama, stop pakai headset. Oke. Jadi, telinga memang butuh waktu untuk recover dan itu sekitar 24-48 jam. 24-48 jam, dua hari dong? Dua hari, jadi misalnya kita habis pergi ke konser yang suaranya keras banget gitu. Kemudian habis dari konser kita, oh telinganya kok nggak enak gitu. Maka, selama 48 jam ke depan, kasih istirahat biar telinga bisa recover dulu, baru kemudian kita bisa kembali ke aktivitas normal. Oh, gitu. Berarti kalau udah mendenging, terus kemudian penuh. Penuh tuh gimana maksudnya, dok? Jadi, terasa penuh di telinga. Jadi, kayak biasanya bukan nyeri ya, jadi ada sensasi seperti telinga diisi sesuatu. Oh, kayak diisi air gitu nggak? Betul. Dung-dung. Iya. Coba kalau diisi air kan bunyi jadi gerbek-gerbek. Nah, ini karena yang rusak adalah koklea, maka keluhannya adalah suara nada tinggi. Jadi, berdenging gitu ya. Karena kerusakannya ada di alat pendengaran yang sesungguhnya. Oh, serem juga ya, dok? Serem, karena itu bagian dari saraf. Dan saraf di tubuh manusia itu memang sulit sekali regenerasi kan. Jadi, kalau sudah rusak ya sudah. Kalau kulit digaruk gini kan luka, terus kan kita recovery gitu cepet. Kalau telinga gimana, dok? Kalau telinga. Kalau obatannya nih. Kalau misalnya udah kayak gitu. Sayangnya, jadi gini, kalau setelah 48 jam dan masih belum membaik, berarti sudah ada kerusakan permanen di telinga. Permanen? Permanen. Gak bisa dikembalikan dong? Gak bisa. Tengati ya? Iya. Wah, gawat nih. Jadi, oleh sebab itu satu-satunya cara untuk memperbaiki ya kita pakai alat bantu dengar. Oh. Sayangnya memang ya teknologi semakin membaik sih. Kualitas alat bantu dengar sekarang memang lebih bagus daripada 5 tahun yang lalu. Tapi tetap saja pasien saya suka bilang bahwa ya ini bukan suara Tuhan gitu. Maksudnya bukan suara yang Allah kasih buat kita. Jadi, memang tidak persis sama. Tidak persis sama ya. Tidak persis sama. Nah, sayangi telinga. Hati-hati kalau sudah ada gejala kayak tadi. Langsung ke dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan ya. Eh, ini dokter Iriana, ini apa nih dok? Jadi, ini sebenarnya alat yang bisa kita pakai untuk screening di poli. Jadi, kita ada berbagai tes. Screening itu diagnosis pertama gitu? Iya. Jadi, untuk tahu apakah kira-kira pemeriksaan secara kasar, apakah memang seseorang menderita gangguan pendengaran atau enggak. Nah, jadi yang kita pakai ini adalah garputala. Biasanya di SMA juga udah sering dikasih lihat ya garputala gitu. Ini garputala ya. Ada frekuensinya. Jadi, kita aktifkan. Jadi, harusnya kalau kita sudah aktifkan begini dan kita taruh di depan telinga bisa kedengeran ada suara yang bergetar. Jadi, ada suara yang masuk ke telinga. Nah, jadi ada beberapa tes yang kita bisa kerjakan dengan garputala. Salah satunya itu. Iya. Coba dok, coba dok. Saya dok. Boleh ya. Jadi, kita aktifkan. Kita taruh 1-1 cm di depan yang telinga. Dengar sayangnya. Betul. Berarti masih oke telinga saya. Masih kedengeran. Masih kedengeran. Ya, kurang lebih begitu. Oh, gitu ya. Wah, lengkap banget nih ya. Jadi, yang sering kita pakai memang frekuensi 512. Jadi, caranya kita membandingkan pendengaran pemeriksa sama pasien misalnya. Misalnya, dokter Lala pasiennya ya. Iya, karena saya suka ke konser. Jadi, kita tes dulu. Dari pemeriksa dulu. Kemudian pada saat suara hampir hilang, baru kita pindah ke pasien. Masih dengar nih. Masih bagus. Jadi, kita bandingkan pemeriksa. Mungkin konsernya jangan deket-deket sama speaker. Sekarang udah gak boleh. Oh, iya. Sudah bagus sekarang. Terima kasih yang dengar terus. Oh, 512 ya. Iya, yang sering kita pakai 512. Karena memang stabil di suara yang keras pun. Dengan lingkungan yang suaranya keras pun masih bisa terdengar. Masih bisa terdengar. Cukup satu ini aja ya dok ya. Cuma kalau mau kita periksa semua juga bisa, gak apa-apa. Oke, oke. Dokter Iryana tadi itu kan ada kerusakan permanen ya. Jadi, ini kan serius kalau menurut saya. Gak bisa ada wound healing atau perbaikan luka dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya pekerjaannya di bidang audio. Maksudnya, kalau kita kan zoom aja nih paginya satu jam udah lah bisa. Apa namanya, istirahat dan lain-lain. Kalau misalnya pekerjaannya tidak bisa lepas dari headset, audio atau apa gitu. Tips-tips dari dokter Iryana sebagai spesialis telinga hidung tenggorokan gimana dok? Lebih baik berinvestasi lebih untuk membeli headset yang berkualitas. Sehingga kita betul-betul bisa memilah suara yang masuk. Sehingga tidak berkompetisi dengan suara dari luar. Itu satu. Yang kedua, setting volume setidaknya maksimal. 60% dari suara maksimal. Jadi, lebih baik, kurang itu lebih baik daripada suara terlalu keras. Kemudian, harus kita memberi waktu telinga untuk beristirahat. Jadi, setidaknya waktu untuk istirahat satu jam. Misalnya webinar nih saya, dua jam. Istirahat lah, satu jam. Jadi, telinga itu kalau terlalu sering dirangsang dan terlalu intensif, dia capek. Jadi, kita telinga pun butuh istirahat. Butuh istirahat ya. Jadi, gitu. Jadi, kalau misalnya kita mendengarkan pakai headset ya, kita kan sekarang tidak bisa lepas memang. Dokter Iryana kan online semua. Rapat online. Seminar jadi Zoominar ya kan. Terus, apapun sekarang bahkan anak kecil-kecil kan SD apa semua kan daring semua. Jadi, kita memang tidak bisa lepas karena ya keadaan. Ada. Tapi, ya harus berinvestasi juga ya, dok. Ya, berarti kita harus beli headset itu yang bagus. Maksudnya yang apa namanya? Yang bisa, apa tadi dok? Yang bisa mengurangi suara. Terus, yang kedua, bersihkan headset secara teratur. Ada penyakit di THT juga, ada penyakit di kulit juga. Kalau misalnya kita tidak membersihkan headset itu. Terus, kemudian yang ketiga, istirahatkan telinga. Jadi, supaya tidak terlalu intensif. Kayak orang digeper, terus lama-lama dia capek. Jadi, harus dikasih waktu untuk recover. Supaya si cilia-nya bisa bergerak dengan baik. Rambutnya tadi itu. Ya, si rambut stereo cilia itu bisa bergerak dan menerima gerakan suara dengan baik. Jadi, dia harus dikasih waktu untuk istirahat supaya dia bisa recover. Nah, itu manusia saja butuh recover ya. Betul. Apalagi dia yang bagian kecil gini. Jadi, pemakaian alat elektronik seperti headset atau headphone atau earphone ya, itu harus dibatasi. Karena ada efek samping di bidang kulit, juga di bidang telinga hidung dan tenggorokan. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Kulit Sehat with Dokla.